Kuharap engkau kan terima, walau dipandang hina. Ya, kayaknya asik nih musik Malaysia. Tuh, ngebahas, tapi enaknya. Bang, kopi atuh bang. Kopi atuh. Eh, dua dah, dua-dua buat tuh. Tuh, atuh dah. Nah, gitu dong. Kalau main ke sini, mejanya lu jadi muter-muter kemana sih? Kalau gue main ke rumah lu tuh diseduhin, kopi. Anjing, panas. Tuh, kan? Kebangetan. Apaan sih lu yang kebangetan? Masa gue dikatap layan? Kan gue main ke rumah lu, lu sediain kopi apa gimana? Itu udah kopi. Ya, cuman masa lu kebangetan pasti minta-minta gue kopi. Apa? Gue minta kopi, diseduhin kopi. Ya, bagaimana lu minta kopi, gue seduhin kopi. Masa gue seduhin ya teh? Ya, makanan, Pak. Laper gue nih dari... Condet. Ngelunjak nih, ngelunjak. Jadi condet kesini, jauh-jauh. Lu inget gak? Seduhin kopi doang. Sama lu, gue beli minum sendiri. Iya, iya. Kasih makan gak agak. Ngungkit. Nah, bukan gitu. Kita mah ngebacain aja, Bang. Gak gue mau makanan, lah. Ya, udah. Laper gue apaan? Kecembilinan. Gue punya sesuatu buat lu. Apaan? Dan gue yakin lu bakal ketagian. Boleh, boleh. Nah, gitu dong. Banyak banget, kan? Jangan gitu dong, gitu dong. Lu gak tau kan ini apaan? Apaan? Lu pegang. Lu mau... Coba gue lihat. Lu mau yang ada kacangnya, mau ada bawangnya, apa? Kayak kerupuk bawang enak tuh. Kerupuk bawang. Ini kerupuk bawang. Coba kerupuk bawang. Bentar, bentar. Enak nih, Pak. Asli. Dari mana lu ini? Lu sekali makan, gue jamin ketagihan. Ini amai-amoy namanya. Rumah cemilan. Iya, rumah cemilan. Amai-amoy. Pasti kres. Pasti kres, pasti keren, pasti renyah dah pokoknya. Lu yakin ini enak? Asli. Lu makan, lu ketagihan. Boleh deh. Terus, kalau misalkan yang lain pada mau gimana? Lu tinggal hubungin di WA, Oh, ini ada nomor WA-nya. Iya, di bawah sini nih. Di bawah sini nih. Jadi di amai-amoy ini banyak varian rasanya deh. Banyak ya? Nah, itu yang lu pegang itu kerupuk bawang namanya. Iya, ini kerupuk bawang itu apa? Nah, ini kerupuk singkong. Apa itu singkong itu? Ini... Enaknya pakai nasi panas nih, Pak. Nasi panas. Lu apa-apa pakai nasi. Kemarin gue lihat lu makan nasi putih doang. Lu nggak pakai lau. Tahunya ada permen. Makan permen aja pakai nasi lu. Nah, itu ya. Buat penontonu condit. Di amai-amoy. Cobain. Pasti crash. Gimana? Empuk ya? Yoi. Lu berasa-berasa pengen kalau... Berasa pengen pakai nasi. Lagi-lagi pakai nasi. Enak. Yoi. Oke, lu buruan pesen dah. Pakai baso. Pakai mie ayam. Oh, iya bener. Pakai baso, mie ayam. Cocok ini. Yoi. Oke, buat kalian. Jangan lupa pesen di amai-amoy. Amai-amoy. Yoi. Banyak. Dia ada sekitar ada tujuh varian kayaknya. Yoi. Pokoknya... Cheese stick ada kayaknya dia. Banyak. Banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya. Hubungin aja ke nomor WA-nya langsung. Oke. Yang tadi kita sebutin atau yang tadi kita tunjukin. Oke. Oke. Tadi gue lagi bikin kopi. Gue denger-dengar lu nyanyi-nyanyi lagu Melayu. Cuman Melayu-Melayu arah-arah ke Sonohan dikit nih. Malaysia. Enak pak lagunya pak. Bukannya enak pak sih. Kangen kayaknya. Kangen. Emang pada era jaman 90-an lagi. Lagi-lagi 90-an. 90-an. Bukan dijajah sih sebenarnya. Bukan. Jadi musik-musik. Janganlah jangan mempersamakan antara musik dengan yang kayak gitu-gitunya yang lagi di perdebatannya. Jangan ya ya. Intinya ya walaupun banyak juga. Kita di luar itu lah. Kita di luar itu. Di luar itu. Jadi di tahun-tahun 90-an nih khusus anak-anak 2000-an ya. Jadi dulu musik Malaysia pernah juga mewarnai industri musik Indonesia. Dan dengan konsep Melayu. Melayu. Kan kemarin. Kita udah ngebahas. Udah ngebahas tuh band Melayu. Indonesia. Nah ini berhubung. Gue pribadi. Untuk pengetahuan bandnya. Melayu rada-rada kurang nih. Gue jujur aja. Cuman lagunya itu. Enak didengar pak. Lagunya enak didengar. Enak didengar. Gue tau lagunya, tau judulnya. Kadang-kadang kagak tau nama bandnya. Makanya gue kadang-kadang google ya kan. Iya googling. Iya misalnya ibarat kata lagunya Sabian yang hem-hem-hem-hem. Iya kan gitu lu pasti nyari. Saking gak tau judulnya apa. Itu dia. Makanya ini beberapa lagu ya. Yang sempat mewarnai. Mewarnai. Persi The Candid. Persi The Candid. Kita gak ngebahas bandnya. Cuman kita ngebahas lagu-lagunya. Lagunya yang. Lagunya. Yang kalau udah terdengar intronya. Wah lagu Malaysia ini. Enak banget ini. Melayu ini. Ini gue lupa nih nama bandnya. Cuman lagunya itu. Rindu. Serindu. Rindunya. Itu banyak yang meng-cover-coverkannya. Bagus sekali. Kata-kata anda. Meng-cover-coverkannya. Gak maksudnya banyak yang nyanyiin itu. Orang Indonesia tuh banyak yang nyanyiin musim-musim. Banyak yang cover lah ya. Iya. Kayak firman Idol. Iya pernah juga dia. Banyak itu nyanyiin juga. Jadi Rindu Serindu-Rindunya. Lu tau gak nama bandnya? Tau gak sih? Kalau gak salah Exis ya? Exis. Exis bukan sih? Kayaknya sih Exis. Iya benar. Mudah-mudahan benar ya. Rindu Serindu-Rindunya. Itu udah kangen berat kali ya. Kangen banget itu. Cuman bang lagu Malaysia bahasanya apaan bang? Melayu. Melayu ya? Melayu. Iya. Memang ada beberapa lirik yang kalau kita... Ada bagian part-partnya. Kata-katanya gitu. Iya. Gue kadang-kadang apaan ini kan gitu. Kadang-kadang ada bahasa Melayu yang asing banget. Iya kayak misalkan ini. Berbeza. Gue pikir berbeda gitu. Berbeda kasta. Ternyata berbeza. Nah itu berbezanya juga gue bahas itu. Belum paham tuh. Oh belum paham. Belum paham. Berbeza itu apa. Cuman tetap aja kita nyanyiinnya berbeza udah. Emang enak aja gitu. Jadi lagu Malaysia yang pernah hit juga. Pada tahun... Pada zamannya lah ya. Iya benar. Udah lah. Enaknya langsung bawain Pak. Oke. Rindu Serindu-Rindunya. Exis. Berikanlah jawaban. Diraukanlah simpulan. Biar kenang. Setelah keselamanya berlalu. Mengapa kau pergi? Di saat kekini. Dikalah hatiku. Terlalu. Nah lagu selanjutnya. Gue juga ada nih Den. Yang masih terngiang-ngiang. Apaan? Apaan? Slemdang. Slemdang. Nah Slem itu gue gak tau tuh. Itu nama band atau nama penyanyinya. Iya gue gak tau tuh. Mungkin kalau penonton di Jonet yang tau. Slem itu nama band atau? Nama orangnya atau kan waktu itu kita pernah bahas tuh kayak Kepompong, Sinden Tosca. Dia bukan nama orang. Bukan nama orang. Ternyata nama dia. Eh apa nama bandnya. Nama bandnya. Tapi dia gak nge-band juga. Gak nge-band. Soloist. Soloist. Nama soloistnya lah gitu. Nah ini kita gak tau nih. Lagunya Grimis Mengundang. Grimis Mengundang. Dari judul-judulnya aja udah. Iya. Udah familiar banget. Grimis Mengundang. Misbar. Misbar. Grimis Mengundang. Cuman nanteng lahir tanya. Iya. Nanteng lahir tanya. Grimis Mengundang. Mungkin kalau anak-anak 90. Wan nih yang nonton. Wow itu tuh lagunya tuh. Iya enak nih. Mungkin lu tau lagunya. Tapi gak tau judulnya. Kadang-kadang kayak gitu ya deh. Nah ini judulnya Grimis Mengundang yang bakal kita bawain. Benar-benar. Oke. Langsung bawain Pak ya. Oke. Grimis Mengundang. Slam. 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 lagu Malaysia itu lagu Malaysia lagu Malaysia cuman pada saat dibawain ama ST12 lebih ger jadi warna musik Indonesia lebih berasa gitu jadi dibikin ke Indonesiaan Oh dikasihnya meng-cover meng-cover banyak sebenarnya udah pasti cuman enggak tahu juga sih oke oke baru gua tahu loh berarti Isabella itu lagu Malaysia yang di-cover sama ST12 gua tahu gua taunya lagu lagu ST12 dinyanyiin sama orang Malaysia Isabella kan pernah tuh gua nonton tuh di YouTube tuh aslinya lagu orang Malaysia oh emang lagu Malaysia oke oke jadi pengetahuan lagi kan tapi lu mau bawain versinya Malaysia atau ST12 gua taunya ST12 berarti kita bawain versinya ST12 ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa tetep cari aman jangan tinggi-tinggi udah ah tetep enggak nagi banget Coy pasti keras dong nanti pasti keras oke kita bawain langsung ada yang mau sampaikan lagi gak sama Isabella nggak udah mau diisap gak oke oke langsung kita bawain lagunya Isabella tapi sebenarnya nyanyi siapa tuh nah itu dia enggak tahu enggak tahu suruh cari sendiri dah intinya yang gua tahu itu orang Malaysia aja lagu Indonesia lagu Malaysia kayaknya diantara yang tadi kita sebutin tuh kalau enggak eksis kayaknya enggak mungkin nah itu tuh antara Slam sama Ami Ami iya tadi kan ada dua tuh ya bener-bener nah itu kalian coba bantu kita lagi lagi-lagi tulis di kolom komentar sebenarnya itu lagunya siapa sih bukan penciptanya maksudnya yang pertama kali mempopulerkan nah itu dia ya jadi bukan lagu ST12 bantu kita tolong tulis di komen oke langsung kita bawainnya dulu bawain lagunya Isabella versinya ST12 Sampai jumpa di video selanjutnya sendo program namun hum selisai �� QV lalu penggara gara Arab tak Gara enggak F Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe